Halo guys, salam sejahtera, selamat datang dan salam jumpa untuk kalian semua pecinta Mosconi dan selamat datang di channel Jekowaw. Nah, kali ini Mosconi kedatangan brand baru berupa Pico 817 dan juga di SPM 90.8 Gladen 1 Mosconi. Nah, nanti sebentar rekan saya akan menjelaskannya kelebihan dan fungsi masing-masing. Ya, terima kasih Om Joko. Ya, kita lanjutkan acara unboxing-nya. Kita mulai dari buka depannya, kita lihat isinya apa aja. Ini ada seperti biasa buku manual yang biasanya suka tidak dibaca padahal ini penting. Kemudian, kita lihat di sini, ini adalah kabel. Ini kabel buat out-nya. Buat langsung ke speaker. Jadi, ukurannya disesuaikan dengan tenaganya yang 90 Watt per channel. Jadi, ukuran kabelnya cukup besar nih. Iya, kalau 200 Ohm. Eh, 200. Kalau 2 Ohm, gede waknya. Iya, power processor ini dengan komputer. Bentuknya USB biasa ya. Kemudian, ada lagi terminal RCA, kunci L, seklub, dan satu lagi ini yang biasanya suka juga hilang. Ini, terus sepatu kabel alias terminal buat remote-nya si power. Nah, sekarang kita buka power-nya. Lumayan berat power-nya. Nah, power ini cukup besar dan boleh dibilang berat. Karena ini power kelas AB. Jadi, tenaganya ini 90 Watt kali 8 channel kelas AB. Jadi, kalau kelas D ringan, kecil, ini cukup lumayan. Jadi, ukurannya normal. Di sini juga, untuk power kelas AB itu panasnya juga lumayan. Jadi, di sini ada kipasnya. Yang kipas ini berfungsi atau hidup pada saat suhunya sudah cukup dan lumayan panas. Kalau pas baru di jalan, jalan, baru on, dia nggak akan hidup. Karena fungsinya buat membuat panas yang berlebih. Nah, kemudian power ini ada juga line out-nya. Jadi, kalau misalnya kita pakai tenaga ini 90 Watt, sudah di-bridge, pasti kurang. Sudah di-bridge, jadi bisa sampai 240 Watt. 240 Watt kurang, kita bisa pakai power external. Ini diparalel dengan channel 78-nya dari prosesor ini. Nah, kemudian ini bisa untuk baik sinyal RCA, low, ataupun sinyal high yang langsung dari head unit yang tanpa punya RCA. Caranya kalau yang langsung high input, kita pakai kabelnya sama, terminalnya sama yang ini. Kabelnya kita pasang di sini, terus tombol yang ini kita perdetekkan. Nah, ini biasa, ini tombol gain. Nah, sisanya di sini, ini perlu digabungkan dengan komputer, supaya kita bisa memproses sinyal yang masuk ke dalam power processor ini. Power processor ini kurang lebih setara dengan MOSCONI V8. Jadi, pengaturan crossover-nya, pengaturan equalizer-nya, mixer-nya, dan lain-lain, ini sama dengan MOSCONI 628 V8. Nah, ini terminal power supply-nya, bisa kabel 4 AWG. Ini buat terminal speaker-nya. Nah, ini salah satu produk baru juga dari MOSCONI, namanya PICO 812. 8 itu artinya, di sini ada amplifier-nya 8 channel, tapi DSP-nya 12 channel. Jadi, 4 channel-nya lagi, bisa pakai power external. Kita buka isinya. Nah, isinya seperti biasa, ada buku manual, ada kabel, ini kabel buat input dan output-nya, buat speakernya, ini kabel buat power supply-nya, ada juga skrup-skrup-nya, ada jumper juga ini, ada kabel buat menghubungkan PICO ini dengan komputer. Nah, ini yang luar biasa ini, besarnya ini cuma sebesar 8 tangan kurang lebih. Padahal, dia channel-nya sampai 8 channel, bahkan prosesornya 12 channel. Nah, seperti halnya power kelas D lainnya, ini tidak menghasilkan panas yang tinggi. Kalau tadi sudah melihat power GLED-1 yang kelas AB yang ada kipasnya, ini tidak perlu pakai kipas lagi, karena panas yang dihasilkan ini tidak terlalu besar dibanding kelas AB, apalagi kelas A. Ini power-nya power kelas D, tapi bukan kelas D yang tipe dulu, yang hanya biasanya buat subwoofer, tapi ini kelas D full-range, jadi bisa buat speaker dari Twitter, mid-range, mid-bass, bahkan bisa juga subwoofer. Jadi ini sudah high-res, 96 per 24 bit. Kemudian, input-nya, bisa high input, bisa juga optikal, bisa juga di sini, sebenarnya kalau mau ditambahkan, bisa bluetooth, pakai card, card bluetooth. Ini dijual terpisah. Ini untuk biasa, power-power muskone umumnya, kalau untuk sinyal low, ini tidak perlu tekan, kalau untuk sinyal high yang langsung speaker, ini perlu ditekan. Kabelnya menggunakan kabel yang sama. Nah, kalau power kelas AB, umumnya membutuhkan listrik besar. Biasanya bukan 20 ampere, tapi ini cukup untuk, 8 channel ini cukup 20 ampere. Nah, keisi pawahannya, sini ada terminal, rcd. Jadi ini juga bisa digunakan, kontrol, yang seperti ini. Nah, nah ini bisa dikontrol, dengan kontrol, yang seperti ini. atau yang lebih besar lagi. Dua-duanya support. Dengan menggunakan kabel, yang sudah disediakan, kurang lebih panjangnya sekitar 5 meter. Nah, kita mau unboxing barang yang satu lagi. Satu lagi produk dari Moskone, yang sebenarnya, ini kalau dilihat tipe-nya, Gladen 1, 70.6, ini merupakan, tipe baru dari, pendahulunya, 60.6. Nah, sebenarnya secara teoritis, power-nya power biasa. Mari kita unboxing dulu ya. Seperti biasa, ada buku manual, ada kabel buat speaker output, ada, terminal RCA, terminal kabel, buat remot, ada kunci L, dan screw. Nggak ada lagi. Kemudian, ini barangnya. Ini barangnya terlihat, biasa-biasa saja sebenarnya. Ini seperti power, 6 channel lainnya. Ini terminalnya ada 6, ada 6, ada beberapa tombol-tombol, ini untuk output-nya, terminal power supply-nya, bisa kabel 4 AWG, si kering-nya ada 2, 30A, 30A, jadi total 60A, tapi kalau kita perhatikan, ini ada hidden feature. Sebenarnya bukan hidden sih, tapi banyak installer, yang belum memperhatikan, dan bahkan menggunakan, fitur-fitur yang ada. Di sini ada, untuk channel depannya, channel front, ini ada yang tulisan, FSA. Bisa di-zoom. FSA, level input. Nah, ini nih, ada tulisan kecil FSA. Ini tombolnya bisa ditekan, dan di sini ada tombol putarnya. Nah, FSA ini fungsinya, singkatannya dulu deh, singkatannya dari front stage adjuster. Fungsinya buat menggeser fasa. Jadi, ini kalau kita pakai untuk channel depan, speaker kanan dan kiri, itu fasenya bisa disamakan. Jadi, mirip seperti timeline. Jadi, nanti suaranya, kalau sudah sama fasenya, otomatis suara penyanyinya, bisa ada di center, dengan FSA ini. Kemudian, di sini ada lagi satu lagi fitur, untuk subwoofer. Ini kan 6 channel tadi, 2 channel untuk speaker depan, bisa, 2 channel lagi untuk speaker belakang, 2 channel lagi untuk subwoofer, yang bisa di-bridge. Untuk subwoofer, kalau biasanya, umumnya, power-power kelas D, atau power-power kelas lain, ini hanya buat menggeser fasenya itu, 0 atau 180. Hanya untuk dibalik fasenya. Kalau ini bisa digeser. Dengan kata lain, kalau bisa digeser, kita bisa mengatur, fasa si subwoofer ini, sehingga bisa, suaranya itu, seolah-olah ada di depan, meskipun subwoofer ini ada di belakang. Nah, ini kelebihan dari power tipe ini. Jadi, meskipun kelihatannya power sederhana, ini ada sedikit seperti mini prosesor. Bahkan mungkin bagi penggemar analog, ini satu kelebihan. Karena ini semuanya secara analog, bukan secara elektronik, seperti prosesor pada umumnya.